Jika A dan B itu sama, maka grupnya pun sama. Jika A dan B berbeda, maka C akan mengambil salah satu dari nama A dan B, mana yang lebih besar. Sedangkan untuk Ajimut Utara dan Selatan bergantung nama tersebut dari C dan akan menjadi East atau West tergantung dari dimana nilainya LHA. Dengan catatan East apabila LHA di antara 180 dan 360. Dia akan menjadi West apabila LHA di antara 0 dan 180. Oke, saya solot lebih lama. Oke, disubah Anda memahami. Ini nanti akan saya jelaskan di sesi perhitungan kembas serot. Belum kita melakukan perhitungan kompas error, kita pastikan master gyro itu sinkron dengan gyro repeater yang di kanan-kiri anjungan maupun di tengah serta yang di steering. Sekarang penunjukkan master gyro 347,6 derajat. Kita membandingkan juga dengan yang di wing, yang di sebelah kanan maupun di kiri. Untuk yang di wing hampir sama, sama dengan yang di master gyro. Setelah itu kita membandingkan dengan standar kompas yang di monkey island yang di atas anjungan. Untuk yang standar kompas kita bisa mengintip dari sini. Apabila kita tidak bisa mengintip dari sini, kita bisa langsung ke atas ke monkey island. Ini standar kompas yang ada di monkey island. Jadi standar kompas itu sebenarnya magnetic kompas. Seperti apa dalamannya? Seperti ini dalamannya magnetic kompas. Jadi kita membaca magnetic kompas dan juga gyro kompas untuk mencari tahu apakah ada perbedaan. Setelah itu kita catat untuk pertimbangan dalam menghitung kompas error. Setelah kita mengecek sinkronnya antara master gyro dengan repeater yang di steering, yang di tengah dan juga yang ada di samping, kanan maupun kiri, baru kita bisa memulai untuk mengambil baringan objek angkasa. Jadi setelah sinkron antara master dengan repeater semuanya ini, jadi ini repeater, gyro repeater, sudah sinkron dengan master, baru kita membaca yang standar kompas yang di atas monkey island tadi, kita membacanya berapa perbedaannya dengan gyro. Baru kita memulai untuk baringan objek angkasa. Kita siapkan alat tulis dengan kertas curang, kertas coret-coretan, stopwatch, dan ajimut circle. Kita tempatkan ajimut circle di atas gyro repeater yang ada di wing bridge. Kita lihat bayangan matahari. Ini sorotnya, bayangannya di sana, matahari berarti ada di sebelah sana. Jadi, bayangan matahari, sinar pancaran matahari kita masukkan ke dalam kaca ini, kaca pemantul. Nanti pantulannya kita teruskan ke sini. Nanti di sini ada lubang di tengahnya ini. Kita tempatkan tepat di tengah lubang ini. Nanti sinarnya akan tembus ke bawah, ke angka mawar kompasnya. Anda lihat. Anda lihat yang terang ini, pantulannya dari matahari. Setelah tepat di tengah, kita pastikan rata. Di sini ada water pass-nya. Kita tepatkan di tengah. Anda lihat bayangan di bawahnya. Di dekat. Di 188. Oke, baringan di 189. Kita baca. Haluan kapal. Haluan kapal di 343. Setelah itu kita tekan kompas, stopwatch. Kita mulai masuk ke dalam. Setelah itu kita baca UPC, jam berapa. Kita stopwatch. Setelah itu kita catat posisi GPS. Setelah mengambil baringan objek matahari. Serta mencatat posisi dan waktu pengambilan baringan. Jadi ini buram yang saya catat. Saya akan salin ke kertas kosong untuk mulai perhitungan. Jadi. Selain itu, saya siapkan tabel-tabelnya. Karena sekarang yang saya ambil itu di tahun 2018. Maka tabel ini sudah tidak dipakai lagi. Untuk almanaknya. Saya memakai buku almanak yang terbaru. Isinya sama. Dengan yang kecil. Ini keluaran dari HO. Untuk Graphic Office UK. Jadi isinya sama. Tabel yang sama. Saya kembali akan menyalin. Untuk memulai perhitungannya. Tanggal 23 Januari 2018. Ini tanggal saya melakukan observasi membaring objek. Matahari. Hasil paringannya. Dengan Jiro. Jiro Paring. Itu 189 derajat. Dan tadi saya sudah membaca. Perbedaan antara. Heading. Jiro Heading. Dengan standar Heading. Di standar ini yang magnetik. Heading. 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 Zero Heading. 343 derajat. Sedangkan. Standar. Atau magnetik Heading. 342 berarti untuk standar bearingnya 188 188 oke objek saya dapatkan baringannya 189 188 objeknya matahari ini baringannya ini headingnya kapal jadi saat pengambilan kapal ke posisi posisinya saya dapatkan ini saya salin lati tut longi tut 0,2 derajat 0,5 menit 93 T selatan south 105 derajat 0,3 menit 38 T is oke posisinya yang saya dapatkan saya salin dari buram yang tadi waktu observasinya waktu observasinya observasinya memakai UTC 0,5 lewat 21 menit 15 detik karena stopwatch tadi itu memakan waktu pengambilan baringan itu 0 menit 22 detik maka harus dikurangkan hasilnya hasilnya 0,5 20 menit 53 detik ini waktu UTC sedangkan posisi kapal ini waktu yang berlaku adalah plus 7 maka lokal timenya adalah ini zona waktu saja dulu zona waktu plus 7 karena di Sumatera ini plus 7 maka hasilnya jam 12 lewat 20 53 detik jadi lokal timenya ini waktu saya observasi sedangkan untuk penabelan yang kita yang kita gunakan itu yang UTC yang ini yang kita pakai yang ini yang UTC oke sedangkan variasi di peta variasi yang di peta adalah 0,5 derajat is oke kita bisa memulai untuk perhitungan untuk memulai perhitungannya kita harus mengetahui urutannya dalam perhitungannya yang pertama kita harus mencari GHA matahari oke setelah itu increment di tabelnya setelah itu kita totalkan nanti ketemu GHA setelah itu kita tambahkan dengan longitude ini kita 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 tambah atau kita minus tergantung tergantung dari kondisi posisi kapal lintas bucur kapal oke setelah itu kita dapatkan L HA nanti selanjutnya setelah LHA kita mencari nilai A nilai B nanti kita 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 plus atau minus tergantung dari kondisi hasil perhitungannya setelah itu kita dapatkan C nanti C kita ubah menjadi nilai true ajimut true ajimut atau true pairing oke urutannya seperti ini baru nanti setelah dapat true pairing baru kita masukkan ke true pairing pairing kita kurangi dengan zero pairing nanti hasilnya zero error error kita kurangi nanti true pairing dikurangi standard pairing hasilnya standar error kompas kompas error nya ini magnetic error nya nanti disini setelah itu kita kurangi dengan variasi terima terima terima